Hai kids, sebalik lagi di Kids 3. Kali ini, Kak Regina akan memberitahu kamu 5 museum terunik dan teraneh di dunia. Nah, siapa tahu kamu jadi ingin mengunjunginya nih? Nah kids, museum sendiri ini merupakan sebuah gedung yang digunakan sebagai tempat untuk pameran tetap benda-benda yang patut mendapatkan perhatian umum, seperti peninggalan sejarah, seni, dan ilmu. Selain itu kids, museum juga sebagai tempat untuk menyimpan barang-barang kuno. Selain itu kids, museum juga mempunyai fungsi yaitu untuk menyimpan, merawat, mengamankan, dan memanfaatkan koleksi museum berupa benda cagar budaya kids. Sebelumnya, di Indonesia ada beberapa museum seperti museum nasional, museum Indonesia, hingga museum wayang. Nah, apa kamu pernah berkunjung ke salah satu museum tersebut? Ternyata, gak hanya di Indonesia saja, tetapi lima negara ini juga mempunyai museum yang unik dan aneh lho. Wah, dimana saja ya? Ayo cari tahu. Yang pertama adalah Sulap Internasional Museum of Toilet. Mungkin kamu akan bingung ya mendengar kata toilet, tapi benar lho, toilet juga punya museum. Sulap Internasional Museum of Toilet pertama kali dibuka pada tahun 1992 di New Delhi, India Kids. Nah, ini merupakan satu-satunya museum toilet yang ada di dunia. Seperti namanya, museum ini memamerkan berbagai toilet yang ada di dunia, mulai dari yang tradisional hingga yang modern kids. Nah, di dalam museum ini, kamu bisa melihat berbagai macam toilet kids. Mulai dari toilet yang masih menggunakan batu bata, sampai toilet yang menggunakan elektronik kids. Di museum ini juga ditampilkan gambar, lukisan, dan foto yang juga berkaitan dengan toilet. Meski ukuran museum ini tidak terlalu besar, namun banyak pengunjung yang penasaran dengan museum ini. Bahkan, sejak dibuka, Sulap Toilet Museum telah menyambut lebih dari 100 ribu pengunjung kids. Yang kedua ada Avanos Hair Museum. Mendengar namanya saja, pasti kita sudah tahu bahwa museum ini berkaitan dengan rambut kids. Museum rambut ini dimiliki oleh Cis Galip, seorang pengusaha gerabah di Avanos di Turki Kids. Museum ini didirikan pada tahun 1979 dan telah mengoleksi lebih dari 16 ribu rambut wanita. Museum ini juga sudah tercatat di Guinness Book of World Records. Awalnya, ada teman yang memberikan potongan rambutnya sebagai kenang-kenangan. Lalu, banyak pengunjung juga yang ikut memberikan rambutnya kids. Uniknya, di setiap rambut ada label yang berisikan nama, alamat, dan nomor telepon pemiliknya kids. Lalu, pada setiap Juni dan Desember, Galip akan memilih 10 rambut yang pemiliknya akan diterbangkan ke Kapadokia untuk berlibur dan belajar membuat gerabah. Uniknya lagi, museum ini berada di dalam gua yang kecil dengan tembikar dan rambut yang menempel di dinding-dindingnya. Lalu, jika kamu berkunjung ke sini, pensil, kertas, pin, dan gunting sudah tersedia nih untuk kamu yang ingin menambahkan potongan rambut kamu untuk koleksi. Nah, siapa tau kan kamu menjadi salah satu orang yang terpilih untuk pergi ke Turki Kids. Yang ketiga, ada Museum of Bed Art. Nah, kids, biasanya sesuatu yang dipajang di museum adalah karya seni yang bagus dan bernilai kids. Tapi, hal ini berbeda di Museum of Bed Art atau MOBA yang berada di Amerika Serikat. MOBA malah memajang karya seni yang terburuk kids. Museum ini dibuka pada tahun 1993 dan bisa dikunjungi oleh wisatawan pada tahun 1994. MOBA ada di tiga kota kids, yaitu di Somerville, Brooklyn, dan Detham. Setidaknya ada 600 karya seni di museum ini. Tapi, biasanya yang dipajang hanya 50-70 saja dan diganti secara bergilir kids. Semua karya seni ini dipamerkan untuk menghargai pembuatnya kids. Nah, kids, itulah museum teraneh dan terunik yang ada di dunia. Part 1. Untuk part 2-nya, tetap saksikan kids teriak. Dadah! Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax